Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Jumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum memulai membaca, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Ya Bapak yang Maha Kuasa, terima kasih atas hari-hari yang telah engkau berikan Di sini kami ingin mendalami firmanmu, kami ingin mendengarkan firmanmu Semoga firman-firman yang telah kami baca dapat kami resapi dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih Bapak, amin Tema malam ini adalah Pertangkaran Keluarga Firman Tuhan terambil dari Markus Pasal 1-3 Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalan bagimu Ada suara orang yang berseru-seru di Padanggurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Demikianlah Yohanes Pembaptis Tampil di Padanggurun dan menyerukan Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis Dan Allah akan mengampuni dosamu Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea Dan semua penduduk Yerusalem Dan sambil mengaku dosanya Mereka dibaptis di sungai Yordan Yohanes memakai jubah bulu unta Dan ikat pinggang kulit Dan makanannya belalang dan madu hutan Inilah yang diberitakannya Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku Membungkuk dan membuka tali kasutnya Aku pun tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret Di tanah Galilea Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pada saat ia keluar dari air Ia melihat langit terkoyak Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari surga Engkaulah anak yang kukasihi Kepadamulah aku berkenan Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke Padanggurun Di Padanggurun Ia ditinggal 40 hari lamanya Dicobai oleh iblis Ia berada di sana Di antara binatang-binatang liar Dan malaikat-malaikat melayani dia Sesudah Yohanes ditangkap Datanglah Yesus ke Galilea Memberitakan Injil Allah Katanya Waktunya telah genap Kerajaan Allah sudah dekat Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Ketika Yesus sedang berjalan Menyusur Danau Galilea Ia melihat Simon dan Andreas Saudara Simon Mereka sedang menebarkan jala di danau Sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Dan aku akan kujadikan penjala manusia Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya Dan mengikuti dia Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya Sedikit lagi Dilihatnya Jakobus Anak Sebedius Dan Yohanes saudaranya Sedang membereskan jala di dalam perahu Yesus memanggil mereka Dan mereka meninggalkan ayahnya Sebedius Di dalam perahu Bersama orang-orang upahannya Lalu mengikuti dia Mereka tiba di Kapernaum Setelah hari sabat mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat Dan mengajar Mereka takjub mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka Mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli Taurat Pada waktu itu Di dalam rumah ibadat itu Ada seseorang yang Kerasukan roh jahat Orang itu berteriak Apa urusanmu dengan kami Hai Yesus orang Nazaret Engkau datang Hendak membinasakan kami Aku tahu siapa engkau Yang kudus dari Allah Tetapi Yesus menghardiknya Katanya Diam Keluarlah daripadanya Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu Dan sambil menjerit dengan suara nyaring Ia keluar daripadanya Mereka semua takjub Sehingga mereka memperbincangkannya Katanya Apa ini Suatu ajaran baru Ia berkata-kata dengan kuasa Roh-roh jahat pun diperintahnya Dan mereka taat kepadanya Lalu Tersebarlah dengan cepat Kabar tentang dia Ke segala penjuru di seluruh Galilea Sekeluarnya dari rumah ibadat itu Yesus dengan Jakobus dan Yohanes Pergi ke rumah Simon dan Andreas Ibu mertua Simon Terbaring karena sakit demam Mereka segera memberitahukan Keadaannya kepada Yesus Ia pergi ke tempat perempuan itu Dan sambil memegang tangannya Ia membangunkan dia Lalu lenyaplah demamnya Kemudian perempuan itu melayani mereka Menjelang malam Sesudah matahari terbenam Dibawalah kepada Yesus Semua orang yang menderita sakit Dan yang kerasukan setan Maka berkuklumunlah Seluruh penduduk kota itu Di depan pintu Ia menyembuhkan banyak orang Yang menderita Bermacam-macam penyakit Dan mengusir banyak setan Ia tidak memperbolehkan Setan-setan itu berbicara Sebab mereka mengenal dia Pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi Dan berdoa di sana Tetapi Simon dan kawan-kawannya Menyusul dia Waktu menemukan dia Mereka berkata Semua orang mencari engkau Jawabnya Marilah kita pergi ke tempat lain Ke kota-kota yang berdekatan Supaya di sana juga Aku memberitakan injil Karena untuk itu Aku telah datang Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea Dan memberitakan injil Dalam rumah-rumah ibadat Dan mengusir setan-setan Seorang yang sakit kusta Datang kepada Yesus Dan sambil berlutut di hadapannya Ia memohon bantuannya Katanya Kalau engkau Engkau dapat mentahirkan aku Maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Lalu ia mengulurkan tangannya Menjamah orang itu Dan berkata Aku mau Jadilah engkau tahir Seketika itu juga Lenyaplah penyakit kusta Orang itu Dan ia menjadi tahir Segera ia menyuruh Orang itu pergi Dengan peringatan keras Ingatlah Janganlah engkau memberitahukan Apa-apa tentang hal ini Kepada siapapun Tetapi pergirah Perlihatkanlah dirimu Kepada imam Dan persembahkanlah Untuk pentahiranmu Persembahan Yang diperintahkan oleh Musa Sebagai bukti bagi mereka Tetapi orang itu pergi Memberitakan peristiwa itu Dan menyebarkannya Kemana-mana Sehingga Yesus tidak dapat lagi Terang-terangan masuk ke dalam kota Ia tinggal di luar Di tempat-tempat yang sepi Namun orang terus juga Datang kepadanya Dari segala penjuru Kemudian Sesudah lewat Beberapa hari Waktu Yesus datang Lagi ke Kapernaum Tersiarlah kabar Bahwa ia ada di rumah Maka datanglah Orang-orang berkerubun Sehingga tidak ada Lagi tempat Bahkan Di muka pintu pun tidak Sementara Ia memberitakan firman Kepada mereka Ada orang-orang Yang datang Membawa kepadanya Seorang lumpuh Digotong oleh Empat orang Tetapi mereka Tidak dapat Membawanya Kepadanya Karena orang banyak itu Lalu mereka Membuka atap Yang diatasnya Sesudah terbuka Mereka menurunkan tilam Tempat orang lumpuh Itu berbaring Ketika Yesus Melihat iman mereka Berkatalah Kepada orang lumpuh itu Hai anakku Dosamu sudah Diampuni Tetapi disitu Ada juga Duduk beberapa Ahli Taurat Mereka berpikir Dalam hatinya Mengapa orang ini Berkata begitu Ia menghujat Allah Siapa yang dapat Mengampuni dosa Selain daripada Allah sendiri Tetapi Yesus Segera mengetahuinya Dalam hatinya Bahwa mereka Berpikir demikian Lalu Ia berkata Kepada mereka Mengakpa kamu Berpikir begitu Dalam hatimu Manakah lebih mudah Mengatakan Kepada orang lumpuh ini Dosamu sudah Diampuni Atau mengatakan Bangunlah Angkatlah Tilamu Dan berjalan Tetapi Supaya kamu tahu Bahwa di dunia ini Anak manusia Berkuasa Mengampuni dosa Berkatalah Ia kepada Orang lumpuh itu Kepadamu Kukatakan Bangunlah Angkatlah Tempat tidurmu Dan pulanglah Ke rumahmu Dan orang itu Pun bangun Segera mengangkat Tempat tidurnya Dan pergi keluar Di hadapan Orang-orang itu Sehingga Mereka semuanya Takjub Lalu memuliakan Allah Katanya Yang begini Belum pernah Kita lihat Sesudah itu Yesus pergi Lagi ke Pantai Danau Dan seluruh orang Banyak datang Kepadanya Lalu Ia mengajar Mereka Kemudian Ketika ia Berjalan lewat Disitu Ia melihat Lewi Anak Alfeus Duduk Di rumah Cukai Lalu Ia berkata Kepadanya Ikutlah Aku Maka Berdirilah Lewi itu Lalu Mengikuti Dia Kemudian Ketika Yesus Makan Di rumah Orang itu Banyak pemungut Cukai Dan orang Berdosa Makan Bersama-sama Dengan Dia Dan Murid-muridnya Sebab Banyak Orang Yang Mengikutnya Pada Waktu Ahli-ahli Taurat Dan Dari Gorongan Farisi Melihat Bahwa Ia makan Dengan Pemungut Cukai Dan Orang Berdosa Itu Berkatalah Mereka Kepada Murid-muridnya Mengapa Ia makan Bersama-sama Dengan Pemungut Cukai Dan Orang Berdosa Yesus Mendengarnya Dan Berkata Kepada Mereka Bukan Orang Sehat Yang Memerlukan Tabib Tetapi Orang Sakit Aku Datang Bukan Untuk Memanggil Orang Benar Melainkan Orang Berdosa Pada Suatu Kali Ketika Murid-murid Yohanas Dan Orang-orang Farisi Sedang Berpuasa Datanglah Orang-orang Dan Mengatakan Kepada Yesus Mengapa Murid-murid Yohanes Dan Murid-murid Orang Farisi Berpuasa Tetapi Murid-muridmu Tidak Jawab Yesus Pada Mereka Dapatkah Sahabat-sahabat Mempelai Laki-laki Berpuasa Sedang Mempelai Itu Bersama Mereka Selama Mempelai Itu Bersama Mereka Mereka Tidak Dapat Berpuasa Tetapi Waktunya Akan Datang Mempelai Itu Diambil Dari Mereka Dan Pada Waktu Itulah Mereka Akan Berpuasa Tidak Seorang Pun Menimbalkan Secari Kain Yang Belum Susut Pada Baju Yang Tua Karena Jika Demikian Kain Penambal Itu Akan Mencabik Yang Baru Mencabik Yang Tua Lalu Makin Besarlah Koyak Demikian Juga Tidak Seorang Pun Mengisikan Anggur Yang Baru Kedalam Kantong Kulit Yang Tua Karena Jika Demikian Anggur Itu Akan Mengoyakkan Kantong Itu Sehingga Anggur Itu Dan Kantong Dua-duanya Terbuang Tetapi Anggur Yang Baru Hendaknya Disimpan Dalam Kantong Yang Baru Pula Pada Suatu Kali Pada Hari Sabat Yesus Berjalan Di Dan Sementara Berjalan Murid-muridnya Memetik Bulir Gandum Maka Katanya Orang-orang Farisi Kepadanya Lihat Mengapa Mereka Berbuat Sesuatu Yang Tidak Dibolehkan Pada Hari Sabat Jawabnya Kepada Mereka Belum Pernahkah Kamu Baca Apa Yang Dilakukan Daud Ketika Ia Dan Mereka Yang Mengikutinya Kekurangan Dan Kelaparan Bagaimana Ia Masuk Kedalam Rumah Allah Waktu Apiatar Menjabat Sebagai Imam Besar Lalu Makan Roti Sajian Itu Yang Tidak Boleh Dimakan Kecuali Oleh Imam Imam Dan Memberinya Juga Kepada Pengikut Pengikutnya Lalu Kata Yesus Kepada Mereka Hari Sabat Diadakan Untuk Manusia Dan Bukan Manusia Untuk Hari Sabat Jadi Anak Manusia Adalah Juga Tuhan Di Atas Hari Sabat Kemudian Yesus Masuk Lagi Ke Rumah Ibadat Disitu Ada Seorang Yang Mati Sebelah Tangannya Mereka Mengamati Yesus Kalau Kalau Ia Menyembuhkan Orang Itu Pada Hari Sabat Supaya Mereka Dapat Mempersalahkan Dia Kata Yesus Kepada Orang Yang Mati Sebelah Tangannya Itu Mari Berdirilah Di Tengah Kemudian Katanya Kepada Mereka Manakah Yang Diperbolehkan Pada Hari Sabat Berbuat Baik Atau Berbuat Jahat Menyelamatkan Nyawa Orang Atau Membunuh Orang Tetapi Mereka Diam Saja Ia Berduka Cita Karena Kedengilan Mereka Dan Dengan Marah Ia Memandang Sekelilingnya Kepada Mereka Lalu Ia Berkata Kepada Orang Itu Ulurkanlah Tanganmu Dan Ia Mengelurkannya Maka Sembuhlah Tangannya Itu Lalu Keluarlah Orang-orang Farisi Dan Segera Bersekongkol Dengan Orang-orang Herodian Untuk Membunuh Dia Kemudian Yesus Dengan Murid-muridnya Menyingkir Ke Danau Dan Banyaknya Orang Dari Galilea Mengikutinya Juga Dari Judea Dari Yerusalem Dari Idumea Dari Seberang Jordan Dan Dari Daerah Tirus Dan Sidon Datang Banyak Orang Kepadanya Sesudah Mereka Mendengar Segala Yang Dilakukannya Ia Menyuruh Murid-muridnya Menyediakan Sebuah Perahu Baginya Karena Orang Banyak Itu Supaya Mereka Jangan Sampai Menghimpitnya Sebab Ia Menyembuhkan Banyak Orang Sehingga Semua Semua Penderita Penyakit Berdesak-desakan Kepadanya Hendak Menjamahnya Bila Mana Roh-roh Jahat Melihat Dia Mereka Jatuh Tersungkur Di hadapannya Dan Berteriak Engkaulah Anak Allah Tetapi Ia dengan Keras Melarang Mereka Memberitahukan Siapa Dia Kemudian Naiklah Yesus Ke atas Bukit Ia Memanggil Orang-orang Yang Dikehendakinya Dan Mereka Pun Datang Kepadanya Ia Menetapkan Dua belas Orang Untuk Menyertai Dia Dan Untuk Diutusnya Memberitakan Injil Dan Diberinya Kuasa Untuk Mengusir Setan Kedua belas Orang Yang Ditetapkannya Itu Ialah Simon Yang Diberinya Nama Petrus Jakobus Anak Sibideus Dan Yohannes Saudara Jakobus Yang Keduanya Diberinya Nama Boa Nergis Yang Berarti Anak-anak Guru Selanjutnya Andreas Filipus Bartolomeus Matius Thomas Jakobus Anak Alfeus Tadeus Simon Orang Selot Dan Judas Iskariot Yang Mengkhianati Dia Kemudian Yesus Masuk Ke Sebuah Rumah Maka Datanglah Orang Berkurumun Pula Sehingga Makanpun Mereka Tidak Dapat Waktu Kaum Keluarganya Mendengar Hal Itu Mereka Datang Tidak Mengambil Dia Sebab Kata Mereka Ia Tidak Waras Lagi Dan Ahli-ahli Taurat Yang Datang Dari Yerusalem Berkata Ia Kerasukan Belzebul Dan Dengan Penghulu Setan Ia Mengusir Setan Yesus Memanggil Mereka Lalu Berkata Kepada Mereka Dalam Perumpamaan Bagaimana Iblis Dapat Mengusir Iblis Kalau Suatu Kerajaan Terpecah-pecah Kerajaan Itu Tidak Dapat Bertahan Dan Jika Suatu Rumah Tangga Terpecah-pecah Rumah Tangga Itu Tidak Dapat Bertahan Demikianlah Juga Kalau Iblis Berontak Melawan Dirinya Sendiri Dan Kalau Ia Terbagi-bagi Ia Tidak Dapat Bertahan Melainkan Sudahlah Tiba Kesudahannya Tetapi Tidak 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 Dapat Memasuki Rumah Seorang Yang Kuat Untuk Merampas Harta Bendanya Apabila Tidak Dikatnya Terdahulu Orang Kuat Itu Sesudah Itu Barulah Dapat Ia Merampok Rumah Itu Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Semua Dosa Dan Hujat Anak-anak Manusia Akan Diampuni Ya Semua Hujat Yang Mereka Ucapkan Tetapi Apabila Seorang Menghujat Roh Kudus Ia Tidak Mendapat Ampun Selama-lamanya Melainkan Bersalah Karena Berbuat Dosa Kekal Ia Berkata Demikian Karena Mereka Katakanlah Bahwa Ia Kerasukan Roh Jahat Lalu Datanglah Ibu Dan Saudara Saudara Yesus Sementara Mereka Berdiri Di Luar Mereka Menyuruh Orang Memanggil Dia Ada Orang Banyak Duduk Mengelilingi Dia Mereka Berkata Kepadanya Lihat Ibu Dan Saudara Saudaramu Ada Di Luar Dan Berusaha Menemui Engkau Jawab Yesus Kepada Mereka Siapakah Ibuku Dan Siapa Saudara Saudaraku Ia Ia Melihat Ia Ia Berkata Ini Ibuku Dan Saudara Saudaraku Barang Siapa Melakukan Kehendak Allah Dialah Saudaraku Laki-laki Dialah Saudaraku Perempuan Dialah Ibuku Demikianlah Injil Tuhan Syukur Kepada Allah Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Tidak ada Seorang pun Mengatakan Bahwa Kehidupan Di rumah Akan mudah Tempat Dimana Kita Tidur Makan Mandi Dan Ganti Baju Namun Banyak Menghabiskan Waktu Di sana Kadang-kadang Menjadi Sulit Banyak Orang Menyamakan Diri Dengan Seorang Pelajar Yang Mengatakan Orang Tua Saya Bercerai Dan Saya Jarang Melihat Ibu Saya Kalau Dia Di rumah Kami Jarang Berbicara Memang Sulit Ketika Orang Yang Kita Inginkan Untuk Dekat Justru Jauh Dari Kita Tuhan Yesus Juga Mengalami Hal Yang Sama Sekalipun Tuhan Yesus Mempunyai Keluarga Mereka Tidak Percaya Bahwa Tuhan Yesus Adalah Mesias Lihat Injil Yohanes Pasal 7 Ayat 5 Ketika Ia Ditantang Diejek Dan Diancam Keluarga Tuhan Yesus Tidak Mendukungnya Sekalipun Ibunya Mendampingi Dia Sampai Akhir Hidupnya Kebanyakan Dari keluarga Tuhan Yesus Tetap Tidak Yakin Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus Berbicara Tentang Keluarga Yang Lain Mereka Yang Melakukan Apa Yang Tuhan Kehendaki Jika Kita Menjadi Orang Kristen Kita Juga Termasuk Dalam Keluarga Ini Selain Keluarga Jasmani Kita Tuhan Menempatkan Kita Dalam Keluarganya Yang Terdiri Dari Semua Orang Kristen Tuhan Yesus Berkata Barang Siapa Melakukan Kehendak Allah Dia Adalah Saudaraku Laki-laki Dan Dialah Saudaraku Perempuan Dialah Ibuku Injil Markus Pasal 3 Ayat 5 Bersyukurlah Kepada Tuhan Bahwa Kita Adalah Bagian Dari Keluarganya Dan Carilah Cara Untuk Mengeluatkan Keluarga Rohani Kita Apakah Yang Dapat Kita Lakukan Untuk Memberi Kasih Dan Kekuatan Kepada Seorang Kristen Yang Menghadapi Kesulitan Secara Jasmani Dalam Keluarganya Amin Mari Mari Berdoa Bapak Yang Baik Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Dalam Kehidupan Kami Dan Dalam Kehidupan Keluarga Kami Kami Sadar Bahwa Membangun Kehidupan Keluarga Tidak Mudah Ada Banyak Perkara Ada Banyak Hal Yang Menjadi Pergumulan Namun Kiranya Kami Diingatkan Bahwa Kami Punya Tuhan Yang Peduli Akan Keluarga Tuhan Yang Hadir Dalam Setiap Pergumulan Keluarga Kami Sehingga Di tengah Segala Beban Di tengah Segala Keadaan Yang Sulit Sekalipun Kami Tidak Menjauh Dari Tuhan Kami Tidak Meninggalkan Tuhan Kami Tidak Mencari Dengan Cara Kami Sendiri Tetapi Kiranya Kami Dimampukan Untuk Percaya Bahkan Kami Semakin Mendekat Kami Semakin Melakukan Apa Yang Menjadi Kehidupan Kami Dan Keluarga Kami Dengan Semuanya Itu Kami Percaya Keluarga Kami Akan Dipulihkan Keluarga Kami Akan Mendapatkan Jalan Keluar Bahkan Keluarga Kami Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Berkati Kami Semua Tuhan Dan Kami Bersyukur Untuk Hari Ini Kami Serahkan Istirahat Kami Dan Kami Percaya Tuhan Yang Terus Menolong Menyertai Dan Memberkati Kami Semua Siasa Menjadi Keluarga Yang Bahagia Tuhan Memberkati Kita Semua